selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk memanage hati selain istighfad sebetulnya untuk menenangkan hati itu kan dengan zikir ingat dengan zikir mengingat Allah hati akan menjadi tenang dan mengingat Allah zikir itu macam-macam ada zikir kawli dengan mengucapkan kalimat taibah istighfad tasbih, tahmir Allahu Akbar, subhanallah astagfirullah baca Quran itu zikir dengan lisan ada zikir dengan hati, hatinya benar-benar berzikir tidak hanya lisan, tapi hatinya berzikir itu zikir hati dikulukol biya atau orang kadang nyebut zikir sirri sirri itu bisa dengan suara pelan atau benar-benar dalam hati dikirnya jadi tidak hanya istighfar jadi sepoknya mengingat Allah apa saja insya Allah menjaga hati jadi kalau banyak berlikir nanti akan diberi cahaya oleh Allah kalau cahaya Allah sudah masuk akan menjadi terang sehingga mati mata hati kita menjadi basiroh tajam melihat sesuatu mana yang benar mana yang batil itu bisa tahu itu namanya basirohnya tajam tanggap itu dengan banyak mungkin baca fatihah yang banyak Allah akan membuka itu rahasianya mungkin seratus kali fatihah insya Allah akan membuka rahasia-rahasia Allah itu jadi tidak hanya istighfar sholat itu juga zikir akimis sholat dari zikir dirikan sholat untuk mengingat aku jadi jika anda itu punya masalah sholat jenengi sholat istighfar itu minta petunjuk kepada dengan sholat insya Allah hati kita menjadi tenang jadi bisa istighfar bisa lain-lain untuk manage hati kalau muring-muringan mungkin baca alfalak anas misalkan kita punya anak kok muring-muringan sudah baca anas atau baca fatihah insya Allah nanti hati tenang atau sholat hati bisa tenang saya kira itu pertanyaan dari Sulaimun khus minta amalan supaya kaya saya jelaskan dulu kaya yang hakiki yang sebenarnya kaya merasa cukup sebagaimana khatis muslim rasulullah itu pernah memberi pernyataan kaya yang sebenarnya bukan berarti kaya harta banyak harta akeh rosokan ini walakin lagina tetapi kaya yang hakiki yang sebenarnya adalah linan nafsi walakin lagina linan nafsi tetapi kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati jadi hati merasa cukup itulah yang disebut kaya nah mungkin ini kepingin sugi harta orang kalau sudah punya harta satu ingin yang kedua kalau dalam khatis diibaratkan orang kalau punya satu jurang kekayaan orang ngersik ya dua tambak pas diingin yang kedua diberi Allah dua tambak pas diingin yang ketiga tidak akan bisa berhenti itu nafsu kecuali sudah masuk ke liang kubur atau masak tanah nah itu kerakusan nafsu tidak akan bisa berhenti sampai mati maka harus dirim itu nafsu kalau ingin Allah beri rizki yang cukup istighfar yang banyak minta ampun pada Allah istighfar sesungguhnya iya maaf penampun yursin imbas nanti Allah ngirim hutan yang deras sehingga pertanian subur tanaman tanaman subur air mineral juga bagus sehingga bisa dijual Allah menolong kalian dengan banyak harta pedagang laris online mendapat bintang liwa banyak pembelinya wabanina dan Allah menolong kalian dengan banyak anak enerjel itu kalau agak istighfar Allah menjadikan kalian kepon kepon yang padat itu tumbuhan rungkutnya wanharun dan sungai sungai maksudnya pertanian subuh itu dengan istighfar maka dasatnya istighfar bisa anda coba insyaAllah Allah lapangkan itu sekian karena Allah cinta kepada Rasulullah maka jangan lupa kita bersolawat insyaAllah Allah memudahkan rizki kita dengan bersolawat dengan beristighfar plus dermawan apapun yang kalian nafkahkan berikan pada orang lain maka Allah akan perusahaan saja diwajibkan oleh pemerintah ada namanya dana sosial yaitu apa namanya pokoknya dana CSR CSR pokoknya ada responsibility CCD jadi tanggung jawab kepada masyarakat responsibili tanggung jawab CCD itu masyarakat C saya enggak tahu pokoknya intinya pabrik itu harus punya kepedulian tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat apalagi bukan lembaga pemerintah kita punya sendiri swasta ya jangan lupa ada sosialnya paling minim itu zakat zakat itu paling minim sosial kita yang paling minim itu zakat paling ngapas kalau ingin rizkinya lebih ya ditambah jadi resep cukup artanya adalah satu bersyukur kepada Allah dua itu tadi istighfar yang banyak salawat yang cukup dan berbagi rizkin selama anda pelit tidak akan kaya kok ada orang pelit kok kaya itu kaya kelihatannya hatinya tetap miskin ada saya pernah cerita tentang orang pesugian pesugian kandang bubra itu cepat kaya itu jadi sodakoan atau entah tumbang atau sodakoan beli sapi tiap tahun harus beli sapi dibagi-bagi kepada masyarakat terus harus menambah rumah atau menambah kamar memperbaiki rumah namanya bubra di 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 diperbaiki kenapa disitu akan ada setannya yang bertempat disitu kalau tiap tahun nambah anggota setannya penginapan yang tambah kamarnya jadi tambah namanya kandang bubra itu dua tahun dia galau sehingga ingin mencopot perjanjian dengan setan ketemulah piyai maka disarankan untuk keluar pulau dan berdoa sehingga ia selamat maka di kurun waktu dua tahun galau pindah keluar pulau dan tidak seberapa lama hartanya terbakar habis harta dan rumahnya nah itulah kaya tapi galau gak pernah tenang ya karena mungkin berbuat dosa besar lah karena tiap tahun ada tumbal ada yang mati mungkin karyawannya mungkin tetangganya simbangan dagingnya ya setaku itu jadi kalau ada orang kelihatannya kerjanya atau nyambut kawin kecil ya toko ini cili kok hasilnya melimpah gak wajar ini berarti kemungkinan pesukian hati-hati dengan pemberiannya salah satu daging yang dibangin itu berarti calon tumbal adalah anda yang makan diantara sekian banyaknya duit juga sama kadang-kadang memang membuang duit di perpatan di calon-calon supaya ditemu orang dan itulah calon tumbalnya maka hati-hati dengan pemberian orang yang melakukan pesudian yang paling aman adalah beristighfar berbagi bersyukur saya kira itu terima kasih terima kasih Terima kasih.